Intro Sebuah kiosk berukuran 3x4 meter di Banjar, semua desa kediri Jumat 9 September, Ludes terbakar. Periswa itu terjadi ketika pemiliknya sedang melakukan sholat Jumat. Kasiumas, Pores Sabanan, Ibtu Inyoman sebagai Jumat 9 September menyebutkan, dari keterangan pemilik kiosk bernama Mariadi kebakaran diduga terjadi akibat konsulating listrik sebab kejadiannya bermula saat Mariadi menutup kiosknya untuk pergi sholat Jumat di Masjid Al-Hudda Kediri. Setelah pulang sholat, warga memberitahunya bahwa ada asap dari dalam kiosk korban. Ketika sampai di kiosk, dia melihat sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun sayang, karena di dalam kiosk terdapat banyak barang yang mudah terbakar dan dinding kiosk terbuat dari triplek, maka api dengan cepat melalap isi kiosk. Api baru dapat dijinakan setelah ditangani 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tim Bali Express melaporkan. Terima kasih telah menonton!